Intro Menindaklanjuti surat edaran Kementerian Pan-RB terkait penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023, Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Jumat siang tadi menemui perwakilan honorer di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Sumedang. Wakil Ketua bersama jajaran Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat siang tadi menemui perwakilan tenaga honorer yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Sumedang. Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut surat edaran Kementerian Pan-RB mengenai status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Para anggota dewan berencana menemui Kementerian Pan-RB dan Kemendagri guna mencarikan solusi dan regulasi untuk status tenaga honorer Satpol PP, petugas damkar, serta honorer di dinas lainnya. Tadi kami sampaikan berkaitan dengan solusi tadi kami dari DPRD Sumedang akan melaksanakan konsultasi ke Kementerian Pan-RB dan Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan status surat edaran yang tadi berkaitan status honorer. Jadi tidak hanya di dinas Satwa PP saya, tapi di dinas lain yang dalamnya juga sama, kami akan melaksanakan konsultasi dari DPRD Sumedang. ...dialihkan untuk alih fungsi dari honorernya? Dari honorer kami menggunakan regulasi ya, apakah nanti ke P3K atau ke PNS itu harus dengan regulasi yang menentukan dari pusat. Kami coba mendorong hal itu supaya ada kejelasan. Sementara jumlah tenaga honorer di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang mencapai 141 orang, yang terdiri dari 57 bantuan polisi dan damkar 84 orang. Dengan pertemuan bersama Komisi 1 DPRD, para tenaga honorer berharap ada hasil baik mengenai regulasi dan tidak masuk dalam outsourcing dan P3K. Mendapatkan pencerahan, insya Allah tentunya ini aspirasi dari masyarakat Kabupaten Sumedang yang akan dirangkum, kemudian juga akan disampaikan ke instansi ataupun dokumennya yang dihasilkan. Pak, jumlah sendiri ada berapa di Satuan Polisi? Untuk jumlah bantuan polisi ada 57 orang, kemudian untuk damkar ada 88 orang. Jumlah tersebutnya 141 orang. Oleh karena itu kami meminta kepada pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Daerah untuk mendorong dengan ajana regulasi sesuai amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2012, Pasal 256 ayat 2 bahwa Polisi Pemumum Praja adalah pegawai negresi sivil. Sehingga kami di seluruh Indonesia sama menyampaikan persegi bahwa pemerintah daerah harus menjalankan amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 bahwa Pol PP pegawai negresi sivil tidak masuk dalam outsourcing, apalagi pegawai pemerintah dengan penjagaan. Dari Sumedang, Jawa Barat, USEP Adwi Handa melaporkan.